Oke, selamat siang semua. Halo, selamat siang semua. Siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang penyerapan turunan pada trigonometri. Yaitu pertama tentang Y aksen sama dengan 0. Jadi sama seperti aljabar, jika Y aksen sama dengan 0, itu artinya mencapai maksimum. Bisa mencapai nilai maksimum, mencapai nilai minimum, koordinat maksimum, koordinat minimum. Kita akan bahas pada trigonometri seperti yang sudah ada pada model ini. Semua sudah ngecek soal ini ya. Diketahui kurva Y sama dengan 2 sin 2x min 30 derajat. Oke, saya copy ini. Kita akan bahas sama nanti. Diketahui kurva Y sama dengan 2 sin 2x min 30 derajat ditambah 6 pada interval dari 0 sampai dengan 360. Lihat ini kalau ada soal, ini penting interval ini. Ini sebagai penentu area atau daerah penyelesaiannya. Oke, yang pertama tentukan koordinat maksimum dan minimum kurva. Soal ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Satu dengan cara turunan, satu dengan cara konsep. Maksudnya cara konsep adalah nilai maksimum dan minimum suatu fungsi trigonometri untuk sin. Maksimumnya berapa? Y sin 2x. Satu. Minimum berapa? Minimum satu. Nah, itu boleh. Jadi penyelesaian soal itu boleh digunakan di sana. Boleh. Tapi kita akan membahas dengan cara turunan. Paham ya? Karena kita sekarang sedang membahas tentang aplikasi turunan. Berarti menjawab soal ini dengan cara turunan. Nanti kalau kamu membahas dengan cara biasa silakan. Itu kalau nanti soal pilihan ganda dan seterusnya. Tapi untuk jika saya buat soal ulangan. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi ini dengan cara turunan. Maka semuanya harus menjawab dengan cara turunan. Tapi kalau tidak saya minta dengan cara turunan. Maka kamu bebas menggunakan konsep boleh. Kita akan bahas. Coba pertama kita cek dulu pembahasan teman kamu yang sudah ada di... Di mana? Di Google Classroom. Sudah yang menjawab. Coba kita periksa dulu. Coba yang sudah menjawab. Ini soal ini. Oke, coba yang pertama. Krista Bela. Yang menjawab itu ada berapa orang? Ada Krista Bela hanya dua orang ya? Sudah, bentar. Banyak, Pak. Ya, maksud saya yang ada yang sudah masuk dulu. Kalau yang belum masuk jangan bicara dulu. Yang sudah masuk aja dulu. Yang saya nilai yang sudah masuk ya. Oke. Coba saya ambil dulu Krista Bela yang pertama dulu. Mana Krista Bela tadi? Krista Bela. Pak. Ya, kenapa? Ya. Layarnya memang tidak ada ya? Bapak tidak mau share layar ya, Pak? Oh, iya. Ntar-ntar. Saya share layar ya. Iya, waktu pembahasan. Waktu pembahasan ya. Oh, ini masih. Oke, akan saya bagi layar dulu. Oke. Ntar. Oke, akan saya bagi layar. Nah, kita akan bahas ya. Saya bagi seluruh layar aja biar dapat semua. Oke. Oke. Ini aljabar dengan trigonometri. Hanya menggunakan konsep turunan pada trigonometri. Yang sebelumnya pada aljabar. Oke. Sudah kelihatan layar ini semua? Sudah? Sudah? Halo? Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, coba saya lihat dulu jawaban yang pertama tadi masuk Krista Bela ya. Mana Krista Bela? Ini Krista Bela. Coba kita cek jawaban Krista Bela dulu ya. Perhatikan. Oke, ini Krista Bela. Coba-coba saya cek lagi. Kalau Krista Bela. Ini sudah kelihatan layar ini ya? Layar yang saya buka ini kelihatan semua? Halo? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah, sudah, Pak. Coba-coba kita lihat. Lihatkan, Pak. Oke, ya. Oke, jawaban. Seharusnya ini bisa diperbesar. Gimana memperbesarnya? Boleh. Kebaik lagi ya? Oke, coba punya objek dulu kalau begitu. Yang kelihatan dulu. Ini saya ingin memperbesarin. Ini ada tertutup tanda plusnya ini. Iya. Oke. Nilai maksimum 2 tambah 6 sama dengan 8. Nilai minimum min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Ini paham nggak ini yang lain? Mengapa seperti ini? Paham. Paham nggak? Paham. Paham ya? Karena ini teman kamu menggunakan konsep definisi sin 2x. Nilai maksimum sin 2x min 30 adalah 1. Kalau nilai maksimum adalah 2 kali 1 ditambah 6 berarti adalah 8. Nilai minimum sin 2x min 30 adalah min 1. Maka nilai min 1 adalah 2 kali min 1 ditambah 6 berarti berapa? 4. Betul ya. Agus ya. Ini koordinat maksimum. Berarti sin 2x min 30 sama dengan 1. Maka persamaan ini diselesaikan. Cuman objek nggak menunjukkan proses menemukan jawaban ini. Sin 2x min 30 sama dengan 1. Mengapa ketemu x sama dengan 60 dan seterusnya nggak kelihatan prosesnya ya. Oke. Ya. Berarti kalau ini. Oke. Koordinat minimum 2x min 30 sama dengan min 1. Ketemu x nya 150 dan 285. Oke. Nanti kita cek ini. Kenapa? Ini langsung jawaban tidak kelihatan proses. Tapi kalau ini sudah kelihatan tadi. Nilai maksimum sin 2x min 30 sama dengan sin 2x min 30 sama dengan 1. Maka 2 kali 1 ditambah 6 ya. Oke. Poin C apa ini tadi? Poin C nya apa? Soal C nya. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Gradian itu sama dengan e-aksennya. Untuk x sama dengan berapa tadi? Kalau y2 sin 2x min 30 ditambah 6 maka e-aksen 4 cos 2x min 30. Betul. Untuk x nya berapa tadi? Apsis berapa tadi diketahui? Apsis 30. Apsis 30. Apsis 30 cos 30 adalah berapa? 1 kali ke 3 kali ke 4 M. Tidik singgung. Y min 1. Tidik singgung. Kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama. Coba ya. Saya masuk ke sini aja. Langsung saya masuk ke mana aplikasi. Coba ke sini. Saya coba menulis. Saya copy dulu soalnya. sebentar. 12. Oke. Kelihatan ini? Sudah jelas? Oke Akhirnya kita akan bahas sama-sama Kita mengulang kembali Tentang turunan Khususnya E-Action Oke Perhatikan Kita jawab Siara Perhatikan Poin A Syarat Syarat koordinat Maksimum Garis miring Minimum Itu sama Apa syaratnya E-Action sama dengan Nol Syarat mencapai Karena diminta koordinat maksimum dan minimum Soalnya ini kan diminta Koordinat maksimum dan minimum Jadi cukup kita kerjakan langsung E-Action sama dengan 0 Oke Akhirnya kita sama-sama Oke Kalau E sama dengan Perhatikan E sama dengan 2 Sin Berapa Berapa 2X Min 30 Derajat Ditambah 6 Maka E-Action Gunakan Tur Apa ini Fungsut ya Turunkan fungsi dan sudutnya Jadi itu Berarti 2 Berarti turunkan fungsinya Berarti 2 Turunkan apa Cos 2 2X Min 30 Turunkan sudutnya adalah Turunkan dari 2X adalah 2 Paham sampai sini Turunkan fungsi sudut Turunkan fungsi sudut Ya Turunkan fungsi sudutnya Berarti E-Action berapa 4 Cos 2X Min 30 Oke Sekarang kita akan menggunakan konsep itu E-Action sama dengan 0 Maka disini Ya Maka kita jelaskan disini 4 Cos 2X Min 30 Itu harus sama dengan berapa 0 ya 0 Oke Derajatnya gak saya tulis Biar ini Lalu bagian 4 semua Berapa Berarti cos 2X Min 30 Sama dengan 0 Betul Dibagi 4 semua kan Lalu ingat persamaan trigonometri Ya Kembalikan persamaan trigonometri Berarti cos 2X Min 30 Sama dengan Cos berapa yang Nilainya 0 Cos 9 10 Masih ingat ini Di kelas 10 Sudah ada persamaan trigonometri Maka ini cabang 2 Persamanya adalah Berarti 2X Min 30 Sama dengan 90 Ditambah periodenya N kali 36 10 Yang kedua 2X Min 30 Sama dengan Min 90 Ya Ditambah N kali 36 10 Sampai sini Sampai sini paham Ini plus Nah ini Biar lagi rumus Jadi ada Kalau ada cos X Sama dengan cos alpha Cos X Sama dengan cos alpha Ini ada 2 cabangnya X sama dengan Apa Alpha Ditambah N kali 360 360 Dan X Sama dengan Min alpha Ditambah N kali 360 Paham sampai sini ya Oke kita lanjut Ini anggap aja Persamaan satu Ini yang kedua Oke Sekarang yang pertama dulu Yang pertama sama-sama Dibagi dua Berapa semua Kan 2X Kita butuh X Berarti Atau 2X Langsung aja 2X sama berapa ini Selanakan 2X sama dengan berapa 102 120 Ya Ditambah Ayo dibantu N kali 36 60 Ya Lalu dibagi dua semuanya X sama berapa X sama dengan 60 Ditambah Berapa N kali 108 N kali 108 180 Oke Oke Yang kedua Yang kedua 2X sama berapa Berarti Min 60 ya Betul Min 60 Ditambah N kali 360 Maka X berapa ini Ayo Dibagi dua semua Berarti Min Min 30 Ditambah Min 30 Plus N 180 N itu Anggota Bilangan Bulat N Anggota Bilangan Bulat Boleh Ngambil Positif Negatif Boleh Tetapi Jangan lupa Syaratnya adalah Dari 0 derajat Sampai dengan 360 derajat Oke Sekarang Sekarang Kalau kita ambil N sama dengan 0 Sekarang Untuk N sama dengan 0 Kan ada Dua cabang Berapa X nya X yang pertama Berapa Berarti 60 Ditambah 0 Kali 180 Berarti 6 60 ya Betul Yang kedua X berapa Min 30 Ditambah N Kali 180 N nya 0 Boleh enggak Berarti Min 30 Berarti Tidak memenuhi Kenapa Tidak memenuhi Karena Minus Sekarang Untuk N sama dengan 1 Berapa X nya Yang di atas Berapa 60 Ditambah 180 Berarti 240 240 240 Yang kedua X sama berapa 100 60 50 ya Berapa 150 Kalau N sama dengan 2 X disini berapa Berapa Kalau X sama 2 Berarti 360 Ditambah 60 400 420 Berarti Tidak memenuhi Kalau disini X nya berapa 330 330 Oke Nah sekarang Ini kan kita akan Menentukan Koordinat Maksimum Dan Minimum Maka kita harus tahu dulu Apsis mana Dari sini Maka kita buatlah disini Ada berapa X nya kita urutkan Mulai kecil Angka berapa 60 Diikuti berapa Sebuah garis panjang Sini coba Sebuah garis panjang Gini Berarti ada Ada berapa 6 60 ya 60 Terus Berapa lagi 150 Urutkan 150 Urutkan lagi Berapa 240 240 Urutkan lagi 330 330 330 Oke Sebelumnya Ketika Kita belajar turunan Jika kalau ada F aksen X Sama dengan 0 Berarti Maksimum Kalau F aksen X Sama dengan Lebih dari 0 Berarti naik Kalau F aksen X Kurang dari 0 Berarti itu Turun Oke Sekarang kita akan Membuat gambar interval Disini Sebelahnya 60 Sebelah kiri Ini kan ada berapa interval 1 2 3 4 5 Ada 5 interval Kita uji 1 saja Sebelah kiri misalnya Ya Sebelah kiri Ini 60 ke kiri Ambil aja 0 Uji ke Cari Coba dicari F aksen 0 Nilainya plus 1 min F aksen 0 Atau I aksen 0 Ya Ini kan I aksen ini kan sama aja Disulis apa F aksen X Nah berarti F aksen 0 Berapa Oh bukan ini Oh ya betul Ya Ini Oh ini Ini soalnya Belum turunan ini ya Soalnya saya Ini Ini kan masih Y sama dengan Ya Ini kan masih Y sama dengan Belum turunannya Ya Ini masih Y sama Dengan ya Ini adalah Masih Y sama dengan Ya Lalu turunannya adalah Y aksen ini ya Y aksen itu Ingat Y aksen itu sama aja dengan Nulisnya adalah F aksen X Ya F aksen X Ya Oke F aksen 0 Masukin ke sini Nilainya plus atau min Masukin ke sini Berarti 2 kali 0 berapa? 0 Cos min 30 berapa? Cos min 30 sama saja dengan Cos 3 30 Cos 30 Ya Lalu Dikalikan 4 Berarti nilainya Po Positif Berarti ini Po Positif Berarti ini daerah positif Ini min Ini plus Ini min Ini plus Ini apartannya Ini artinya adalah Dia naik Lebih dari 0 Berarti ini Dari posisi ini dia naik Ya Naik Datar Turun Ya Lalu Datar Naik lagi Ya Datar Turun Ya Datar Naik lagi Gambarnya seperti itu Maka Dari sini Ini adalah Yang di atas berarti Titik maksimum Yang ini titik mi Minimum Ini maksimum Ini mi Minimum Nah maka sekarang Kalau dikatakan Titik maksimum Ya Tinggal dihitung Y itu berapa? Buka kurung 60 F 60 Maka dicari berapa? Dari Ini Dari soal ini Y itu adalah FX Ya Y ini adalah FX Berarti mencari nilai 60 Koma Berapa lagi? Maksimum Berarti 240 Ya Berarti 240 Koma Cari F 240 Ya Ada lagi yang maksimum? Hanya 2 Oke Ini maksimum Nah sekarang Titik minimum Ya Titik minimum Atau koridor minimum Berarti berapa? Yang minimum berarti 150 150 Koma F 105 Nanti kita harus cari Berapa? Lalu berapa lagi? 330 F 330 F 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 Harus dihitung Nah ini kalau koordinat Koordinat kan pasangnya X,Y Kalau X 60 derajat Maka Y Berapa? F 60 Masukkan 60 ke sini Ya 2 kali 60 Berapa? 2 kali 60 Berapa? 120 120 dikurangin 30 90 90 90 Kali 2 Kali 2 Eh 190 berapa? 1 1 kali 2 2 2 2 tambah 6 8 8 Maka 60,8 Nanti ini Ya Otomatis nanti nilai maksimumnya Yang ada pada titik maksimum Paham ya? Jadi titik maksimum Otomatis pada Titik maksimumnya Oke Coba saya tunjukkan ilustrasi Ilustrasi gambar dalam GeoGebra Coba Perhatikan Kita akan lihat gambar ini Berarti nilai maksimum Perhatikan nilai maksimum Ada pada koordinat 60, F60 240 Berarti maksimumnya 60 240 Pada X nya Minimum pada 150 dan 330 Perhatikan kita lihat gambar Perhatikan Nah Y sin 2 X Saya coba aktifkan ini Nah ini coba Perhatikan Nilai maksimum Berarti pada puncak Oke Silahkan lihat gambarnya Berarti kan Lihat ini Oke Nah ini Yang saya lingkarikan puncaknya Puncak ini Berarti X nya berapa di sini 60 Betul Berarti 60,8 Ya nilai maksimum Lalu berapa lagi tadi Ini Yang atas ini Ya Berapa X nya 240 Paham ya Berarti nilai maksimum Dan titik maksimumnya Titik maksimumnya adalah 60,8 Dan 240,8 Nah sekarang nilai minimum Lihat nilai minimum Berarti Yang Dibawa ini Ya Nah berapa X nya 150 Yang ini 330 Sampai sini ada pertanyaan Halo Paham Paham ya Jadi hitungan kita Dengan gambar Itu harus sama Perhatikan hitungan ini Ya Ya tulisan saya Belum begitu rapi Ya Saya menggunakan Tools-tools ini Sampai sini paham ya Berarti nilai maksimum Dan nilai minimum Sudah langsung tercapai dengan Nilai maksimum Dan minimum kurva Nilai maksimum kurva Pada koordinat maksimum Nilai minimum kurva Juga pada koordinat mi Minimum Tapi tetap dihitung loh ya Ini saya tunjukkan dengan kurva Nanti kamu coba hitung nanti Berarti kalau dia X nya 60 Ketemu Y Y 8 Kalau X nya 150 Ketemu Y nya Berapa ini 4 Kalau dia 3 240 8 Maka nilai minimum Adalah 4 Maksimum adalah 8 Paham Oke Saya lanjut Satu lagi Saya lanjut aja Langsung ini Ya Silahkan Ada yang mau pertanyaan Sebelum saya mulai Silahkan Siapa Saya Jason Silahkan Jason Ya mana Silahkan Jason Tadi plus minusnya Dapatnya dari mana pak Yang dari cos min 30 Itu kan karena positif Dirinya positif Oke Saya ulang lagi ya Ini kan materinya Seperti saya katakan tadi Materi yang diulang Dari kelas 11 Tentang turun aljabar Ini Berarti kan konsepnya F aksen X sama dengan 0 Berarti mencapai Maksimum atau minimum Maka gambar ini Di posisi 60 ini Dia posisi maksimum Atau minimum Nanti kita lihat dari mana Dari arah sebelah kiri Atau sebelah Kanan F aksen X Kurang dari 0 Berarti Negat Ini berarti itu Turun Lebih dari 0 Berarti positif Maka ini Di uji pada turun pertamanya Jadi interval ini Sebulun 60 Berarti kan ada 0 Paling gampang kan Atau 30 dan seterusnya Di antara dengan ini Ada bilangan lagi Di uji Di uji kemana Ke turun pertamanya Jika hasilnya positif Berarti hasilnya Cuma ada 2 Positif atau negatif Tidak mungkin 0 Yang 0 itu Sudah jelas 60 150 240 Dan 330 Maka ketika Menguji nanti Hanya 2 Hanya 2 kemungkinan Plus atau min Karena ini adalah Kurva Kurva Fungsi Otomatis ketemu 1 Maka ketemu Berbeda tanda Sudah pasti Sudah Ini kan plus Kita ambil Jadi berapa 0 Berarti F aksen 0 Adalah positif Kenapa disini F aksen 0 2 kali 0 0 Berarti cos min 30 Itu sama dengan cos 30 Jangan lupa Tentang konsep ini Jadi cos Cos min alpha Itu sama dengan cos alpha Ya Paham ya Paham Jadi poin A dan B Sudah selesai Sekarang persamaan Gansing kurva Pada saat Absis sama dengan 30 Langsung coba Perni punya obet Tadi sudah selesai Coba kita lihat dulu Punya obet Kalau sudah selesai Langsung itu saja Kita ambil Kita lihat Punya obet ya Oke Nah ini Titik singgung Titik singgung Setelah ini Keterangannya Tidak baik Ini titik singgung 30 Titik singgung Untuk absis Sama dengan 30 Ya obet Cuman gak di Ini 7 Ini gak jelas Memang Penghitung gak Diterima obet Ngerti obet ya Hanya nulisnya disitu Oke kita bahas Sama-sama lagi Nah ini Rumusnya sudah betul Masalah penghitungan ini Kalau saya ngoreksi Saya paham Cuman ketika berbagi Dengan temannya Temannya bingung obet Iya Oke Saya lanjut Iya pak Oke Ini sudah Poin C ya Soalnya tadi I sama dengan 2 sin Oke Saya lanjut Coba saya buka News aja Kita akan Menjawab Persamaan negara singgung Kurva pada saat Absis sama dengan 30 Oh ini save dulu Ntar saya save dulu Lajanya ini Ada gak pdfnya Kalau ada pdfnya Langsung saya Ini saya buat PNG saja Nanti saya bagi Di grup Ya Google Meet 12 A3 PCC 12 A3 Ya saya buat Dalam bentuk gambar aja Ini tanggung berapa sekarangnya 27 ya 27 10 20 Ya Ya Nanti saya kirim Masih dalam bentuk gambar Ke Google Classroom Ya Agar kamu gak perlu nulis Oke Saya masukkan aja sekarang Ya Agar kamu bisa langsung membaca Oke Saya masuk di Ini Di forum Ya Pembahasan Pembahasan Ya gitu aja Pembahasan Ya Nanti kamu bisa langsung Saya tambahkan File Ya Ya ini Enaknya belajar disini Bareng-barengnya Seperti ini ya Saya kirim Langsung Kamu bisa langsung Akses Kalau belum sempat nulis Langsung dilihat aja Nanti Jadi saya simpan Di E PCC Mana PCC 12A3 Mana ya Tadi yang 12A3 Salah tempat Ini 12A3 Betul ya 12A3 12A3 9 Oh Berarti salah tempat Sekarang ya Saya kirim lagi 20 PCC Loh Mana ya 12A3 Seharusnya ada Oke Saya batalkan aja dulu Saya save ulang aja Save ulang lagi Udah Nanti aja ya Nanti saya kirim lagi ya Nanti saya kirim lagi Sebentar lagi Oke Soal ini tadi berapa ya Ada yang coba dibacakan Soal ini tadi berapa Y sama yang berapa Ayo Halo 2Sin 2Sin Kurung buka Kurung buka 2X 2X Min 30 derajat Min 30 derajat Ditambah 6 6 Ya Ditanya apa tadi Persamaan Garis Singgungnya Untuk Absis itu X Sama dengan Berapa tadi X nya diminta 30 derajat 30 derajat Oke Berarti untuk X Sama dengan 30 Kita cari Y nya 30 derajat Kita butuh titik singgungnya dulu 30 Maka Y berapa Nah gitu kan Y berarti 2 kali Sin 60 Ya Dikurangin 30 Ditambah 6 Sama berapa ini 2 kali Sin 30 berapa Setengah Betul Ditambah 6 Sama dengan 7 Maka ketemuan titik singgungnya adalah 30 derajat Koma 7 Ini sebagai X1 Koma Y1 Nah ini tadi gak lengkap Ditulis objek tadi Ya Oke Persamaan dengan singgung Ya Nah sekarang cari M Ya Cek dulu I aksen I aksen Berapa Nah berarti 2 Apa Tur Fungsut ya Kos Buka kurung 2 X Min 30 Ya Dikali 2 Kenapa Turun dari 6 adalah 0 Nah langsung ganti aja I aksen itu sama dengan M Sama dengan 2 kali Kos Ganti X nya 30 2 kali 30 Dikurangin 30 Berapa ini Berarti 2 kos Berapa 2 pas 30 ya Betul Betul 2 pas 30 Ini dikali 4 Ini dikali 4 Sorry Ini kan 2 kali 2 kan 4 Ini kan 4 ya Ya Ini 4 Ini juga 4 Ini juga 4 Halo Perhatikan semua Ada pertanyaan Jelas ya Ini 4 Toko gak Hilang Oh Terlalu tebal Oke Satu Ini saya kecil Terlalu tebal Ya Entah Saya hapus dulu Oke Ini 4 Kos 30 Jadi berapa jadinya 4 kali Berapa kos 30 Setengah akar 3 3 3 aja berapa 2 Akar 3 Udah selesai Persamaan adalah Y min Y1 Sama dengan M X min X1 Ya tinggal diseranakan aja Berapa Y tetap Y1 nya berapa 7 Ya M nya berapa 2 akar 3 X nya tetap X1 nya berapa 30 derajat Biasanya jawabannya Diubah dalam bentuk P Maka 30 derajat itu Kalau dalam bentuk P berapa 30 P per 6 Per 108 10 dikalikan P kan Y berapa 1 per P per 6 6 P Paham ya Oke ini tinggal diseranakan Jadi Y sama berapa Ini Y sama dengan 2 akar 3 X Min Kalau P nya Seganti dengan 1 per 6 Langsung dikalikan berapa 2 per 3 3 dikalikan 1 per 6 P Ayo berapa 1 per 3 Akar 3 P Ya betul Ditambah itu 7 Karena 30 derajat Langsung saya ganti dengan 1 per 6 Oke ada pertanyaan Jadi itulah konsep Tentang Ya Bagaimana Menentukan Nilai maksimum Nilai minimum Koordinat maksimum Koordinat minimum Dengan menggunakan Turun pertama Y aksen sama dengan 0 Paham ya Oke Silahkan nanti Latihan kedua Saya buat latihan soal kedua Coba NJ latih Oke Silahkan Soal pertama sudah Soal kedua ini Silahkan kamu latih Pak Pak Saya masih bingung Yang dapat Sepertiga akar 3 P Itu dari mana Pak Sepertiga Akar 3 Oh ini 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 maksudnya Sepertiga Berarti dua akar 3 Dua akar 3 Dikalikan 30 derajat kan 30 derajat ini Saya ganti langsung Sepert 6 P Oh iya iya Berarti dua akar 3 Dikalikan Sepert 6 P Paham Silahkan Ada yang mau pertanyaan lagi Kalau gak ada pertanyaan Silahkan soal nomor dua Ditulis Coba dilatih Ditulis yang lengkap Oke ya Soal nomor dua ini Diketahui kurva Saya ganti dengan Kos dulu aja Ya Ditanya seampir sama Cuman ini Menjadi kos Model yang sama dulu